Ya pemirsa tim penyidik tipiter di Treskrim Susbolda, Jambi melimpahkan 10 tersangka kasus ilegal drilling di Sungai Bahar Kejaksa Penuntut Umum Kejati, Jambi. Saat ini para tersangka yang diamankan saat penggerebekan itu akan segera menjalani persidangan. Setelah mengamankan 10 pekerja tambang minyak ilegal di desa Bukit Subur, Kejamatan Bahar Selatan Kabupaten Mori, Jambi, Pada selasa 6 September 2022 lalu, tim subdit 4 tipiter Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda, Jambi akhirnya melimpahkan para tersangka Kejaksa Penuntut Umum Kejati, Jambi. Ada pun pekerja yang diamankan sebelumnya yakni SU, RO, SIM, LU, CE, BO, DI, DE, AH, dan SR. Kasubdit Tipiter di Tres Krimsus Polda, Jambi, Kompol Arief Artian Syah mengatakan, Pelimpahan tersangka karena berkas para tersangka dinyatakan lengkap atau P21 oleh Jaksa. Saat ini para tersangka resmi menjadi tahanan Jaksa dan akan segera menjalani persidangan yang tinggal menunggu jadwal. Sebagai mana diberitakan sebelumnya, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda, Jambi melakukan pengerebekan dan penindakan di tambang minyak ilegal di Desa Bukit Subur Kejamatan Bahar Selatan Kabupaten Mori, Jambi. Di tambang minyak ilegal tersebut, polisi menangkap 11 orang pekerja dan 10 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka. Selain pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti 7 kendaraan roda 2 yang telah dimodifikasi, 7 pipa cantik, 7 rol tali tampang, 7 katrol, 4 pipa bor, 3 pipa galpanis, dan 2 unit rig. Dimasan Jaya, Jek TV melaporkan.